Intro Selama 6 jam lebih, tim penyidik dari Kejatisu melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait dugaan penyelewengan penyaluran bantuan program Sembako yang digelar di kantor Kejaksaan Negeri Batubara Sejumlah pihak yang diperiksa diantaranya Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengetasan Fakir Miskin Dinas Sosial Batubara Koordinator Daerah Program Sembako Batubara Perwakilan Pengelola Iwarung Direktur Operasional BUMPD PT Pembangunan Bahtra Berjaya Selaku Pemasok Sembako Ke Iwarung Serta Perwakilan Keluarga Penerima Manfaat Program Sembako Tim penyidik dari Kejatisu tidak bersedia memberikan keterangan kepada wartawan terkait pemeriksaan tersebut Kasih Penkum Kejatisu Sumang Garcia Gian Yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan Pihaknya belum dapat melakukan publikasi karena masih dalam tahap pengumpulan data Dugaan penyelewengan penyaluran bansos program Sembako di Batubara Mencuat setelah sejumlah keluarga penerima manfaat Mengeluh jumlah Sembako yang diterimanya Tidak sesuai dengan nominal saldo di Kartu Keluarga Sejahtera Ada selisih harga yang sangat signifikan Pemdari di penyidik ada berapa pertanyaan yang diajukan? Ada tujuh pertanyaan Itu seputar apa ya? Seputar jumlah KPM Kemudian masalah harga bahan yang masuk Dan kualitas bahannya Kemudian siapa pemasoknya? Kalau untuk bulan 4 semalam kami masuk sendiri Untuk bulan 3 pemasoknya dari BWD Karena bahannya kurang Kualitasnya kurang baik Makanya di bulan 4 kami lari Untuk belanja sendiri Dan dengar kabar di kecamatan sebelah Orang itu mengambil dari BWD Memiliki perbandingan sama bahan kami Contohnya di kecamatan di Bung Angus Itu bahan berasnya 10 kilo Tapi di kecamatan kami Tapi bisa memberikan ke KPM Dengan berat 15 kilo Berat dari smisi 5 kilo? Smisi 5 kilo Ini nanti orang abang Sekalian aja dipanggil atau bagaimana? Kalau tadi belum ada keterangannya Cuma kalau gambarannya kami aja Dari Batubara, Sumatera Utara Soleh Pelka, Tri Brata TV Salam Tri Brata Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.